Intro Saya Wawan Setiawan, saya alumni teknik elektro 93 Kebetulan saya bekerja di Singapura sejak tahun 2001 Sebelah 20 tahun di bidang elan industri sekarang Saya lulus tahun 98, kebetulan saat tersebut ada resesi di Indonesia Dan saya sempat menganggur beberapa bulan di Jakarta Lalu saya mendapat kerjaan di Batam Dan sempat di sana bekerja di manufacturing 1,5 tahun Lalu dari Batam saya balik ke Jakarta Untuk kerja di bidang teknologi informasi selama beberapa bulan Dan setelah itu saya ada kesempatan untuk interview dengan salah satu perusahaan di Singapura Untuk bekerja di Singapura Pertama dulu saya kerja di bidang telekomunikasi Dan juga sampai sekarang kerja di teknologi informasi Tantangan yang kita dapat di sini dalam masalah teknologi mungkin tidak berbeda dengan Indonesia Tapi sebagai salah satu teknologi hub di dunia Singapura mempunyai beberapa kelebihan Sehingga itu menjadi tantangan dan Ketertarikan tersendiri dalam hal pekerjaan saya Dan juga bekerja di sini cukup menantang Dan juga cukup menarik Terutama tentunya kita tahu perbedaan budaya Di Singapura dan Indonesia berbeda dalam masalah etos kerja Dalam masalah ketepatan waktu dan juga dalam masalah bahasa Jadi itu menariknya di situ Selain itu tentunya ada juga masa duka-dukanya Karena keluarga saya tinggal di Jakarta sejak tahun 2015 Sehingga saya tinggal sendiri di sini Istilahnya bujang lokal Jadi ada saja yang dirindukan dari keluarga Untungnya Singapura sebenarnya tidak jauh secara lokasi dari Jakarta Karena hanya satu setengah jam dari Jakarta ya Jadi tidak terlalu bermasalah bagi saya untuk pulang Misalnya setiap dua minggu sekali Ada kesempatan untuk saya untuk pulang ke Jakarta Dan juga Singapura memiliki banyak fasilitas Untuk orang seperti saya yang hobinya olahraga Di sini banyak fasilitas untuk berlari, bersepeda, dan juga berenang Jadi sejak tahun 2005 saya lebih mendalami hobi saya Saya mulai rajin berlari, mulai rajin bersepeda, dan juga berenang Dan ini mendukung gaya hidup saya untuk lebih sehat Dan juga mendukung saya untuk lebih berteman dengan banyak pihak Terutama juga termasuk dengan teman-teman saya di 93 ya Sekarang saya sudah sempat mengikuti banyak race Kira-kira sudah 30 lebih ya Race dari mulai berlari, bersepeda, dan juga triathlon Dulu mungkin saya tidak kebayang bisa melakukan tiga hal tersebut Tips saya untuk teman-teman yang ingin bekerja di Singapura Terutama adik-adik kelas yang baru lulus Mereka disarankan untuk open-minded Untuk berpikir yang terbuka Untuk menerima perbedaan etos kerja Perbedaan bahasa, dan juga perbedaan budaya Karena bagaimanapun juga dekatnya Singapura dengan Indonesia atau Jakarta Perbedaan-perbedaan tersebut akan terasa Jadi saat mulai bekerja di Singapura Buat pikiran terbuka Jangan cepat-cepat bosan atau cepat-cepat mau balik ke Indonesia Sampai kita mendapat pengalaman yang banyak Jadi ini terbuka, bebat Kalau nanti lu mau syukin di situ juga Terima kasih